Dengan keikhlasan itu, seseorang akan senantiasa dirindungi oleh Allah SWT dari syaitan. Ketika syaitan menyampaikan proklamasi dihadapan Allah SWT, memproklamirkan permusuhannya dengan anak cucu Adam, bahwasannya ia akan menyesatkan mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan kiri, dari manapun. Namun di akhir sumpahnya dia berkata, Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah. Tidak bisa saya berlincilkan. Jadi keikhlasan itu himayah minasyaitan. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf yang dikenal dengan Al-Karqi, Dia mengingatkan dirinya dan berkata, Ya nafs, akhlisi, tatakhalasi. Wahi jiwaku, ikhlaslah, engkau akan berlepas. Dari apa? Gangguan syaitan. Jadi selama hati kita bergantung dengan Allah SWT, Ikhlas karena Allah SWT, Maka syaitan tidak mampu untuk menggelincirkannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.